Intro Orang dengan geguan jiwa atau ODGC diamankan petugas gabungan Bagaimana tidak pria asal kampung Cipicung, RT04, RW07 Kedusunan Mangkalaya, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh ini telah membabi buta dan merusak pos ronda yang berada di samping rumahnya hingga nyaris rata dengan tanah Selain merusak bangunan pos ronda berukuran sekitar 3x3 meter, MM juga kerap membuat resah warga setempat Lantaran ia telah membawa senjata tajam jenis golok dan linggis Tak ayal, aksi MM ini telah menebar ketakutan warga setempat Bahkan, untuk menghindari hal yang tak diinginkan, belasan pemuda yang berasal dari kampung tersebut telah mengepung untuk menangkap MM agar tidak merusak fasilitas umum Ironisnya, saat warga hendak mengamankan MM, pria tersebut malah menjadi dan membabi buta sambil membawa golok Beruntung, petugas gabungan dari pemerintah desa Cibolang dan Babinsa serta Babinkam Tibnas dan petugas kesehatan dari pusat kesehatan Puskesmas Cibolang sigap dan menuju lokasi kejadian Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa Setiba di lokasi, petugas langsung mengikat dua tangan MM menggunakan tali tambang Setelah itu, MM diberi obat penenang Tak lama kemudian, kondisi fisik MM kembali tenang Koronologisnya, tadi pagi saya mendapat laporan dari ketua RW Bahwa di wilayah di RW 007 Kampung Cipicu Ada orang yang mengamuk, katanya gitu Makanya kami bersama Bapak Babinsa, Bapak Bukasibas Langsung turun ke lokasi untuk melihat sejauh mana dia mengadakan perusahaan atau apa Ternyata memang dia itu melakukan perusahaan terhadap fasilitas pos ronda yang ada di RW 007 Karena mungkin dia itu tidak pernah kemana-mana Dia melakukan perusahaan juga di dekat rumahnya Makanya mungkin karena yang namanya orang kampung Pastilah sendatnya atau semacam golok dia pasti punya Makanya ketika saya bersama Bapak Babinsa, Bapak Bukasibas ke lokasi Dia itu memang memegang senjata tajam Memegang golok Dan linggis Pak ya Dan linggis untuk menakuti warga Siap-siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!